Halo, good pagi, selamat morning. Kita sudah belajar mengenai sinyal, kita belajar mengenai screener, dan sekarang kita belajar bagaimana membuat trading plan dengan mempergunakan Tianggung. Contoh, misalnya tadi kita sudah mendapatkan beberapa saham yang memenuhi kriteria kita untuk buy. Sekarang kita coba misalnya EMTK. Maka Anda bisa klik di EMTK ini, ketika klik, keluar itu ada tiga. Yang pertama adalah Anda jika klik bintang, maka Anda bisa tambahkan sebagai word list, kemudian Anda langsung tambahkan trading plan, yang ketiga adalah Anda mau melihat chart detailnya. Oke, sekarang kita lihat chart detailnya dulu. Sekarang Anda lihat di chart detail, di sini Anda bisa perhatikan misalnya open, high, low, close-nya berapa, pH itu adalah previous high, high kemarin, PL itu adalah low kemarin, change adalah perubahan, percent change adalah perubahan dalam persen, volume, market cap, Anda bisa perhatikan. Ya, kemudian kalau ada tipe ini, biasanya kalau misalnya dia CRIA, atau dia LQ45, atau Kompas 100, biasanya saya cuma bagi dua saja, yaitu LQ400 sama CRIA. Oke, kemudian range. Ya, ini Anda harus perhatikan, range-nya ini cukup bagus untuk trading, ya, 6,53. MF-nya 0,7, berarti resikonya masih rendah, kemudian dia CP, CP-nya adalah 70, kalau ada kesempatan nanti akan saya jelaskan, yang paling penting ini, bahwa ketika Anda beli, Anda harus tahu nih, top loss-nya di berapa sih? Ya, stop loss-nya di sini nih, S2-nya, ya. Stop loss-nya adalah di 915. Jadi harganya, jika di bawah 915, maka Anda out, gitu ya. Kemudian, target-nya berapa? Target-nya, biasanya kita memakai target-nya itu adalah patokannya ini nih, mulai dari R2 sampai R4, gitu ya. Clear ya? Nah, sekarang, begitu kita sudah tahu bahwa target-nya, target maupun support dan resistance-nya, maka kita mulai yang membuat namanya adalah trading plan. Trading plan, itu setelah lihat chart-nya, Anda bisa klik trading plan di atas ini, ya. Setelah lihat trading plan, perhatikan. Sekali lagi, saya tunjukkan, misalnya contohnya dia adalah di sini, kalau yang disebut upeti itu apa sih? Upeti itu adalah 1% dari total dana Anda. Contoh, uang Anda 1 juta, maka 1%-nya berapa? Itu adalah 1 juta rupiah. Oke? Nah, kemudian, entry price-nya, Anda perhatikan ya, entry price-nya, itu adalah secara default, itu adalah harga close. Tapi Anda harus lihat bahwa harga high-nya berapa? Harga high-nya adalah Rp1.060. Kalau Anda tahu harga high-nya Rp1.060, maka jangan ditaruh entry price-nya Rp1.045. Saran saya lebih dari high tersebut. Ya, saran saya lebih dari high tersebut. Contoh, misalnya di sini, Anda taruh adalah, katakanlah Rp1.070 atau Rp1.075. Oke, nggak masalah. Jadi, misalnya di sini adalah Rp1.070. Langsung ada, langsung aja Anda ketik di sini, Rp1.070 atau Rp1.075 pun nggak masalah. Ya, Rp1-nya Anda berapa? Rp0.015 atau Rp0.018. Stop loss-nya Rp9915. Rp12% ya, berarti. Kemudian, entry price-nya berapa? Rp13.5, Rp24.88. Nah, berapa lot? Rp62. Dari sini, langsung Anda bisa masukkan ke sekuritas. Ingat ya, Tiamu ini bukan sekuritas. Ya, jadi Anda masukkan harga tersebut, patokannya tersebut Rp62 lot. By lot-nya berapa, berapa lot-nya, ya. Total lot, by-nya disebuti Rp75, Rp62. Target-nya, nanti apakah misalnya Anda langsung pasang dulu Rp13.05. Stop loss-nya Rp915. Kalau misalnya Rp915, saran saya, ya saran saya, jangan pas Rp915. Kurangilah, satu apa dua poin. Misalnya di sini Rp905, gitu. Nah, begitu, kalau sudah selesai trading plan tersebut, Anda juga harus canangkan nih, kira-kira, dalam berapa hari Anda mau lihat hasilnya. Oke, ya. Contoh, misalnya MTK. Kalau dari para trader kami, yaitu para trader yang tergabung di kelompok kami, yaitu di Amo Capital, itu, kita biasanya trading-nya adalah 1 jam sebelum menutupan, atau jam 14 WIB, kalau karena saya posisinya masih di WIB. Nah, lihat ketika pada misalnya jam 2, terjadi signal buy, Anda semua bisa masuk. Jadi ada kemungkinan nih, ada yang masuk tadi adalah, justru di harga high-nya tersebut, di Rp1065. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, kalau gitu masuk, apakah Anda harus tahu juga stop loss-nya berapa. Jadi Anda, ini penting, trading plan ini penting sekali. Anda juga bisa perhatikan, misalnya contoh, beberapa kali misalnya, contohnya misalnya di sini, ini kan juga ada signal buy nih, jika bisa hijau pekat tuh, malahan ya. Harap sinyalnya cukup kuat di situ. Oke, ya, nah, ya, misalnya pada saat itu, Anda lihat tuh, S2-nya berapa, Rp1575. Nah, Anda harus lihat, ketika Anda perhatikan R1-nya berapa, Rp1775, R2-nya Rp1840, Rp1905, Rp1970. Nah, besoknya ternyata dia high-nya sampai di Rp1745. Ingat, tadi kita adalah Rp1775, ya, target R1-nya, besoknya ternyata high-nya Rp1745 aja, kemudian besok lusanya Rp1760, berarti tidak kena R1-nya. Di hari keempatnya, sempat di high-nya Rp1845, sudah melebihi R1, tapi lihat tuh, harganya sudah mulai sempat pagi-pagi dia naik, kemudian di hari, di siang sore harinya dia mulai turun. Nah, ini yang sering saya sebutkan, ketika dalam 4 hari, dia ternyata habis naik, kemudian dia malah turun, padahal Anda sudah berencana misalnya pegangnya hanya 4-5 hari ya, Anda boleh out dulu, it's okay, nggak apa-apa, ya. Jadi, trading plan tersebut, saran saya selain tadi Anda siapkan berapa jumlah uang Anda, ya, berapa harga belinya, berapa lotnya, itu juga Anda tentukan juga, Anda kira-kira mau tradingnya itu berapa lama. Kalau misalnya dia dalam 5 hari atau dalam 4 hari, dia tidak mampu di atasnya R1 saat Anda beli, ya Anda boleh take profit, it's okay. Oke, clear di sini, contoh, ketika dia R1.000.000, 1.000.000 nih, ternyata Anda merasa, waduh, kalau saya kehilangan R1.000.000 masih belum kuat, walaupun punya uangnya R1.000.000, ya Anda bisa pilih misalnya R500.000.000. Nah, ini langsung ketahuan tuh, capital use-nya berapa, Rp39.71.000, risk semuanya Rp49.000.000, total lotnya Rp38.000.000, contoh seperti itu. Oke, salam happy cuan, merisik trading, semangat beruntung.